Saudara kepolisian menetapkan tiga tersangka kasus pembacokan pelajar SMK hingga tewas di Bogor, Jawa Barat. Polisi menyebut para pelaku mengincar korban secara acak. Dua tersangka pembacokan yang masih pelajar kini ditahan di Mapolresta, Kota Bogor. Polisi masih mengejar pelaku lain yang juga terlibat. Peristiwa pembacokan terjadi di Simpang Pomat, Jalan Raya Jakarta, Bogor pada Jumat lalu. Pelajar yang tengah menyeberang jalan jadi korban pembacokan para pelaku. Para pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Itu berawal dari adanya tantangan via IG. Tantangan dan pelaku terprovokasi berupaya untuk membalas dengan melakukan pindah-pindah tersebut. Ke sasaran acak yang saat itu korban terkena kebasan jenis tajam. Sementara itu keluarga telah memakamkan Arya Saputra, siswa SMK Bina Warga yang jadi korban pembacokan. Arya dimakamkan di TPU Kampung Cijujung, Sukaraja, Bogor pada selasa siang. Keluarga dan kerabat menyebut Arya adalah remaja yang rajin belajar dan tak pernah tawuran.